Asal-usul Marga Munte Munte terdiri dari dua penamaan yang sampai sekarang masih tetap menjadi teka-teki, yaitu Munte dan Munte. Munte atau Munte, penghuni puak yang cukup luas di Sumatera Utara, seperti Karo, Toba, Simalungun, Pakpak, Angkola, Labuhan Batu, Alas Gayo. Bahkan populasi Munte di Eropa cukup banyak. Rasa kekerabatan, persaudaraan Munte, sesama Munte bila bertemu sangat tinggi. Belum jelas di mana sebenarnya tempat Munte tua, atau anak Munte tua pertama sekali setelah hisrah dari Tamba. Kenapa ada Munte dan Munte? Ya, sebenarnya Raja Neembaton memiliki salah satu anak yang diberi nama Munte tua, bukan Munte tua. Munte baru dikenal ketika Belanda masuk di Tanah Batak dan menuliskan Marga Munte menjadi Munte. Ya, saat Belanda masuk ke Tanah Munte, maka Belanda mewajibkan Raja memungut pajak kepada rakyat. Dan selanjutnya Raja menyerahkannya kepada pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi Raja Munte tidak mau memberi pajak tersebut kepada pemerintahan Hindia Belanda, teman. Dengan alasan bahwa Raja tidak lagi memberi pajak kepada siapapun. Dan ia mengatakan, Biarlah saya tidak dianggap Raja, kalau saya harus membayar pajak dan uperti. Singkat cerita teman, pemerintah Hindia Belanda mengangkat Raja Tongging Margamani huruf, menjadi Raja yang diakui pemerintah Hindia Belanda. Hal yang sama terjadi di Ajin Emba. Pemerintah Hindia Belanda mengangkat Ginting Suka menjadi Sibayang. Walaupun secara kenyataan Munte tetap Raja di Tongging dan Sibayang di Ajin Emba. Tetapi secara hukum tidak lagi. Bukan Munte namanya kalau tunduk begitu saja. Maka oleh Munte Kutabangun mendeklarasikan Sibayang Kutabangun. Penyeberangan Margamunte. Ya, komunitas Munte sangat sedikit dibandingkan marga lain teman. Mengingat tambah adalah asal leluhur Munte. Menurut cerita teman, Munte pertama sekali hijrah ke Tongging. Keturunan dari Tongging kemudian tersebar ke berbagai tempat. Atau, kisah perseteruan simbolon dengan tambah. Ya, selain di Tongging, secara umum keturunan Munte berada di Sipituhuta. Seperti Pengambatan, Negeri Tongging, Situng Galing, Partibi, Garingging, Nagara, Bandar Tongging. Nah teman, ada dua versi pendapat tentang asal-usul Munte Tongging. Sebagian mengatakan dari tambah, dan sebagian lagi mengatakan dari Ajin Emba. Kok bisa? Ya, bila pendekatan teori sosiologi, bahwa populasi terbesar sebagai yang tertua, maka Munte Ajin Emba lebih tua dari Munte Tongging. Karena populasi Munte Ajin Emba, mulai dari desa Dokan di kecamatan Merek, sampai ke desa Kuta Bangun di kecamatan Singgalorlau, atau sudah dekat ke perbatasan Sumut Aceh, menghuni tiga atau empat kecamatan. Sedangkan Munte Tongging hanya menghuni satu kecamatan, yakni kecamatan Merek. Ya, dengan pendekatan arkeolog, maka Munte Ajin Emba lah yang tertua. Karena di Ajin Emba, masih dijumpai situs kebesaran Munte, yakni Palasipitu Ruang. Faktanya teman, saat ini tercatat dalam Tarombo Munte Tongging adalah 15 generasi. Dan generasi ketiga, salah satu disebut Hizrah ke Ajin Emba. Konon Ajin Emba berasal dari bahasa Tongging, yakni Shinjae Manoba. Artinya kira-kira, Shinjae membuka hutan buat perladangan dan permukiman. Bila mana Munte di Ajin Emba memiliki Tarombo yang tegas dan jelas, tentu fakta ini dapat digabungkan. Sehingga kekerabatan Munte Ajin Emba dan Munte Tongging dapat lebih terang benderang. Lebih lanjut teman, selain di Dolosanggul, sebaran Munte dijumpai di desa Polung, Kuta Paung, Pakat, Parlilitan, dan sebagian di desa Sipitu Huta. Nah teman, diceritakan lebih lanjut, bahwa Munte Dolosanggul juga Hizrah langsung dari Tamba. Bahkan masih keturunan, Raja Naik Ambaton. Sehingga beberapa orang tua di sana menyebut bahwa mereka adalah Munte Naik Ambaton. Nah teman, yang menarik adalah kisah kuda Sipi Soso Malim, yang konon kuda milik pangeran setempat. Selain pangeran sendiri, yang mampu mengendalikan Sipi Soso Malim adalah seorang yang bermarga Munte. Dan lagi nih ya, desa Sipitu Huta di dekat Polung, walaupun mayoritas memiliki marga marbun atau lumban gaol, persis sama dengan himpunan desa penyebaran Munte Tongging, yakni Sipitu Huta, Pangambatan, Negeri Tongging, Situnggaling, Partibi, Garingging, Nagara, Bandar Tongging. Pak Pak Daerah Salak, mereka menyebut bahwa asal mereka dari Munte Dolo Sanggul, Tanggiring, Tumanggor, Huta Gambir, Ujung Teran, Tiga Lingga. Mereka menyebut asal mereka dari Tongging, kecuali Tanggiring dan Tumanggor, yang tidak lagi mengetahui nama leluhurnya. Maka Huta Gambir, Ujung Teran, dan Tiga Lingga masih tahu nama leluhurnya, sehingga masih nampak garis keturunannya dari Taromo Munte Tongging. Tapanuli Selatan, Muara Thais, Sigalangan di Kecamatan Batang Angkola, dan Saipardolokhole di Kecamatan Saipardolokhole. Munte di Muara Thais dan Sigalangan adalah sama, yaitu Deli Munte. Menurut cerita, bahwa dulu Munte di daerah ini hijrah dari Karo, ke Muara Thais, kemudian menyebor ke arah jalan raya, yakni Sigalangan sampai Padang Sidempuan. Kisah Robo Sinanggalutu menjadi primadona cerita Munte, yang hijrah ke Muara Thais. Sehingga ada dua versi penamaan Deli Munte. Yang pertama, karena kakek moyang Munte yang memiliki tanaman kacang yang sangat bagus, di mana bibitnya dibawa dari tanah leluhurnya. Yang kedua, masyarakat di sekitar memanggil Munte Deli, karena dianggap kakek moyang adalah Munte yang hijrah dari tanah Deli. Lebih lanjut teman, Munte di Saipardolokhole, sebagian melokir dengan Munte dan sebagian lagi memakai Deli Munte. Meskipun masih dalam satu garis keturunan yang tegas, Munte di Saipardolokhole menyebut bahwa mereka berasal dari Samosir, tetapi yang sudah hijrah ke Labuhan Batu. Simalungun Munte di Simalungun sangat sedikit, ditemukan di Seribu Delok yang berasal dari Maria Delok. Informasi yang diperoleh Maria Delok adalah wilayahnya Marga Purba. Tapi sesungguhnya populasi terbesar anaknya Munte di Simalungun adalah Saragi Garingging di Desa Hapoltakan, Pematang Raya. Saragi Garingging adalah anak Munte dari Garingging, atau si Pitu Huta, yang hijrah ke Raya dan menjadi Raja Raya yang cukup terkenal. Kisah Horbo Nangalutu juga membumbui cerita Saragi Garingging. Pertanyaannya adalah, apakah leluhur Saragi Garingging dan Deli Munte muarapai si galangan sama? Labuhan Batu Gunting Saga Konon Munte di daerah ini berasal dari Karo, atau Gunting Saga Konon berasal dari Ginting Sada. Alas Gayo Kuta Cane, Konon ada tiga Munte di Alas Gayo, yakni Munte Sikedang dan Mandi. Entah benar atau tidak ya teman, Marga Mandi adalah Munte yang dibaca mandi. Tidak ada yang tahu dari mana asal mereka. Yang membanggakan adalah, bahwa sempat mereka tidak memakai Marga, tetapi kemudian kembali memakai Marga tersebut kepada semua keturunannya. Terima kasih telah menonton!